Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem telah melakukan rapat pleno penetapan daftar pemilih sementara DPS untuk Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang. Dalam rapat pleno tersebut, KPU menetapkan 393 ribu lebih DPS. Ketua KPU Kabupaten Karangasem Iputu dan Mabudiasa mengungkapkan pihaknya telah menetapkan sebanyak 393.329 DPS, terdiri atas 196.117 laki-laki dan 196.612 perempuan. Setelah DPS ditetapkan, selanjutnya dilakukan pengumuman di masing-masing desa. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat tangkapan dari masyarakat apakah ada pihak keluarganya yang belum masuk daftar pemilih. Budiasa mengatakan dalam rapat pleno tersebut juga terdapat sebanyak 4.611 pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS. TMS tersebut kebanyakan karena sudah meninggal, sudah menikah ke luar daerah, dan ada juga yang tidak ditemukan. Selain banyak yang TMS, ada cukup banyak juga pemilih baru untuk Pilkada tahun ini, yang jumlahnya mencapai 3.882 pemilih. Ada juga pemilih yang ingin pindah TPS karena mereka pindah domisili untuk pekerja dan yang lainnya. Tapi masih dalam satu kabupaten yang jumlahnya mencapai 4.135 pemilih. Bila ada masyarakat yang belum masuk dalam daftar pemilih, bisa langsung lapor nantinya pihaknya bisa melaporkan perbaikan pada tahap selanjutnya, sehingga seluruh masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, semuanya terdaftar di daftar pemilih tetap DPT nantinya. Eka Parananda Balipos melaporkan.